Ayu Ting Ting kembali dirawat di rumah sakit, Bo William Jenguk, GWS mantan musuh. Ayu Ting Ting kembali dirawat di rumah sakit. Diketahui, sebelumnya Ayu Ting Ting menderita tipes dan sudah dirawat di rumah sakit. Beberapa hari setelahnya, Ayu Ting Ting memutuskan untuk keluar dari rumah sakit. Bahkan, Ibunda Ayu Ting Ting sempat menyampaikan kondisi putrinya beberapa waktu lalu. Ayu Ting Ting diketahui sudah kembali bekerja dengan mengambil tawaran off air. Namun, kini Ayu Ting Ting kembali diopname. Hal tersebut membuat Bo William menjenguk Ayu Ting Ting. Melalui unggahan di Instagram Bo William 17, Bo William tampak mengenakan kaos dan celana hitam dengan sepatu putih. Bo William berada di sebelah Ayu Ting Ting yang duduk di tempat tidur rumah sakit. Terlihat Ayu Ting Ting menggunakan baju tidur berwarna hijau. Keduanya terlihat tersenyum ke arah kamera. GWS mantan musuh. Cepat sembuh biar bisa nongkrong di warung lagi, tulis keterangan postingan. Sebelumnya, Bo dan Ayu sempat bermusuhan selama empat tahun. Akhirnya, keduanya sepakat untuk berdamai. Kini, Bo dan Ayu terlihat dekat dan akrab. Dalam kolom komentar, Ayu memberikan komentar dengan bahasa Korea. Hei, apakah kamu masih merindukanku? Hai teman, jawab, tulis Ayu Ting Ting dengan akun Ayu Ting Ting 92. Sementara itu, beberapa rekan publik figur turut memberikan komentar dengan nada menggoda. Bo William dan Ayu Ting Ting musuhan selama empat tahun. Bo William dan Ayu Ting Ting sempat memiliki masalah dan bermusuhan selama empat tahun. Namun, tak ada yang tahu perihal masalah di antara mereka berdua saat itu. Ayu pun enggan untuk membeberkan secara detail masalah keduanya. Awalnya, Ayu bersikap cuek dan tak merespons permintaan maaf dari Boy yang cukup panjang. Hingga akhirnya, Boy memberanikan diri untuk menghampiri Ayu dalam suatu acara. Saat itu, mereka masih bermusuhan dan Boy berniat untuk meminta maaf kepada Ayu. Ayu pun akhirnya memaafkan Boy dan keduanya pun hingga kini hubungannya kembali membaik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!